Langsung cuci aja mukanya pake busa yang kamu udah leather tadi Dan banyak kan busanya kan, jadi kamu tuh gak butuh banyak-banyak cleanser Halo guys, welcome back to my channel Bersama aku, Janet Leono Hari ini aku tuh mau ngomongin tentang Tadah! Something Low pH Gentle Jelly Cleanser Sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe ke channel ini Karena ini tuh akan sangat membantu aku untuk bikin video baru terus untuk kalian Ini tuh akan memotivasi aku guys Nah ini tuh ya, aku udah pake sejak mereka launching Dan ini tuh tinggal sedikit banget Aku tuh keasikan pake ini, sampe aku tuh lupa review guys Jadi ini tuh tinggal sedikit doang, kalo bisa liat dari kamera ini tinggal segini doang Jadi sebelum ini habis, mending aku review dulu Soalnya, pasti kalian juga penasaran dengan produk-produk something Dan juga ini tuh lumayan baru ya launchingnya Jadi kita langsung aja bahas tentang ini Oke guys, jadi seperti namanya Ini tuh bentuknya tuh kayak jelly gitu Aku langsung aja kasih liat teksturnya ya Kayak gini Kelihatan gak? Dia tuh kayak jelly banget gitu loh Ini tuh kebanyakan sih guys, kamu kalo pake di muka tuh tidak perlu sebanyak ini gitu Cukup sedikit saja Menurut aku ya, cleanser ini tuh seperti namanya Ini tuh tipe gentle cleanser Biasanya kalo misalnya cari cleanser itu Lebih bagus memang yang low pH Karena pH yang low itu, dia tuh lebih sama dengan pH-nya muka kita gitu guys Jadi selama aku pake cleanser ini, yang aku rasain itu adalah Ini tuh cleansernya itu bener-bener gentle Cocok banget dipake untuk pagi dan malam hari Terus, setelah aku cuci muka nih Feeling yang aku rasakan itu apa Ini tuh cleanser yang bikin muka kita tuh bersih Bersih ya guys Kayak kalo misalnya kamu merasa kamu lagi panas-panasan Kotor-kotoran, keringatan Aku merasa ini tuh mantep banget untuk bersihin muka aku Dan aku tuh punya kulit normal to dry Tapi ini tuh, anehnya tuh ini gak bikin kulit aku tuh ketarik Walaupun ini tuh ngebersihin muka aku gitu loh Biasanya kalo misalnya cleanser yang bersih gitu, cenderung bikin muka aku ketarik Tapi ini tuh enggak Pokoknya ini tuh pas banget Untuk tipe kulit aku tuh masih masuk banget Dia tuh bersih, tapi gak bikin kulit aku ketarik Aku kan tadi udah bilang ya Ini tuh cocok banget sama aku, yang normal to dry Hingga orang yang kulit oily tuh bakal suka sama ini Tapi aku kan pikirnya orang kulit yang very dry skin itu Mungkin gak cocok sama ini ya Karena dia tuh lumayan bersih gitu loh di muka kita Tapi mamaku tuh kan punya very dry skin Karena dia tuh mature skin gitu ya Tapi dia tuh suka banget sama ini Dia sampe bilang Gila ini cleansernya bagus banget Dia bilang sama aku Karena kita tuh pake bareng tuh barengan Supaya bisa melihat reaksi di tipe kulit yang berbeda gitu kan Surprisingly mamaku suka banget sama ini Jadi yang awalnya aku kira very dry skin itu mungkin gak bakal suka sama ini Tapi ternyata mamaku suka juga Jadi beneran kalo misalnya kamu gak coba, kamu tuh gak bakal tau kamu tuh bakal cocok atau enggak guys Selain di muka, aku juga suka banget pake cleanser ini tuh di punggung guys Karena kenapa? Aku akan bilang kenapa Nah ini tuh dia mengandung key ingredient tea tree leaf oil Jadi buat aku kalo misalnya tea tree leaf oil itu Itu tuh selalu cocok banget sama aku untuk mencegah jerawat Jadi believe it or not, punggung aku itu lumayan sensitif guys Jadi lebih gampang iritasi kalo misalnya ganti environment Misalnya air yang gak bersih Atau misalnya keringatan terlalu banyak Pokoknya aku tuh harus maintain punggung aku Dengan pake cleanser-cleanser yang punya bahan anti jerawat gitu loh Dan I know it works so well on my skin Makanya ini tuh cocok banget untuk cleanser di punggung Makanya cepet banget abisnya aku bakal repurchase lagi sih Karena aku suka banget sama ini Nah selain tea tree leaf oil, dia juga ada santel asiatica leaf water Dan itu tuh biasanya syuting gitu ya Ada kalendula flower extract Ada peppermint oil Dan ada japanese markwort extract Yang santela sama markwort itu kayak bener-bener cocok banget di kulit aku Dan bener-bener syuting gitu guys Oke ngomong-ngomong soal wanginya Aku merasa wanginya itu menurut aku ini sih wanginya tea tree banget guys Soalnya aku tuh terbiasa banget sama produk-produk yang mengandung tea tree Dan menurut aku ini tuh wanginya lumayan tea tree banget Ada sedikit mint Cuman wanginya tuh lebih ke tea tree dan aku tuh suka sama wanginya Keep in mind kalo misalnya kamu gak cocok sama tea tree Atau kamu alergi sama tea tree Kamu tuh harus hati-hati Tapi karena aku tau kulit aku tuh suka banget sama tea tree Dan aku tuh yakin Orang-orang yang cocok sama tea tree tuh bakal cocok sama ini Terus cleanser ini tuh busanya lumayan banyak Oh surprisingly Aku bakal kasih liat demo Nanti aku akan bikin busanya di depan kalian Terus aku bakal cuci muka juga Hopefully Bakal membantu guys Oke Terus untuk ukuran segini tuh Rp99.000 Oh iya terus mereka juga available dua size Ada yang kecil ada yang gede Nah yang kecil itu 15ml Travel size ada yang gede juga Ini yang gede Jadi kalo misalnya kamu takut gak cocok Mending kamu tuh coba yang kecil dulu Dan itu di bawah Rp100.000 Jadi menurut aku tuh worth it sih Aku punya tips Kalo misalnya kamu tuh cuci muka Pake sabunnya tuh dikit aja guys Dikit aja Karena ini busanya menurut aku lumayan banyak ya Jadi Kayak gini Oke guys Aku akan cuci muka sekarang di depan kamu Dan I will show you Busanya tuh serberapa banyak Nah jadi pakenya kayak sedikit saja Terus langsung Kayak aku udah basahin tangan aku guys Jadi tipsnya kalo misalnya kamu mau cuci muka itu Kamu leather dulu di tangan kamu Sampai busanya banyak Nah dari sedikit tadi aja Ini busanya udah banyak Dan busanya tuh lumayan soft gitu loh Kelihatan Nah terus Setelah busanya udah banyak Kamu baru cuci muka kamu Gini Nah Langsung cuci aja mukanya Pake busa yang kamu udah leather tadi Dan banyak kan busanya kan Jadi kamu tuh gak butuh Banyak-banyak cleanser gitu guys Untuk cuci muka Kalo misalnya kamu pake terlalu banyak Malahan bisa jadi kering muka kamu Oke aku bilas dulu And see you Nah guys Ini wajahku setelah aku bilas Aku udah bilas sabunnya Dan keliatan ini tuh bersih banget Ini ada sisa bekas jerawat Tapi gak apa-apa Pokoknya ini tuh bersih banget Tanpa bikin kulitku tuh terasa ketarik sama sekali Pokoknya aku suka banget sama Something Jelly Cleanser ini Oke guys Thank you for watching Semoga video ini membantu banget Buat kalian semua Yang lagi cari cleanser Boleh banget Cobain ini Apalagi kalo misalnya kamu punya kulit Normal to oily Ini bagus banget sih menurut aku Recommended Banget Oke guys Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ke channel aku Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa komen di bawah Video apa yang pengen kamu lihat lagi Di video aku berikutnya Oke guys Thank you for watching Semoga video ini membantu banget Buat kalian semua yang lagi cari cleanser Boleh banget Cobain ini Apalagi kalo misalnya kamu punya kulit Normal to oily Ini bagus banget sih menurut aku Recommended Banget Oke guys Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ke channel aku Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa komen di bawah Video apa yang pengen kamu lihat lagi Di video aku berikutnya Boleh request apapun video Di kolom komen Dan semoga aku bisa Bikin videonya Oke See you Tangan lupanelsin Hai Tangan lupa like,що